Excel Tutorial are defined from other There are 100 more tutorial video that are distributed free of charge Welcome to Excel ID Channel Halo semuanya, balik lagi bersama saya di tutorial Excel Oke, jadi video kali ini atau hari ini kita akan bahas VLOOKUP lebih dari 2 kriteria, 2 kolom atau mungkin lebih Ini adalah sampelnya 2 kolom saja Nah, jadi teman-teman, saya memiliki data seperti ini Ini adalah nama kota misalnya Kemudian di sini adalah waktu pelatihan atau hari pelatihan Dan di sini adalah jumlah peserta Ini kasusnya seperti ini, saya sampel yang seperti ini Mungkin nanti kalau ada kasus yang lain tidak jauh-jauh berbeda Dan selanjutnya, di sini ada tabel yang kedua Ada kota dan ini nama-nama kotanya Kalau dilihat di sini, ini adalah kota-kota yang unik Di sini kan ada 4 yang unik Jadi walaupun di sini ada kuningan kembali atau ada cirebon kembali Tapi harinya berbeda, hari Selasa Dan di sini, harinya kita coba di sini per kolom Kalau di sini kan per baris Anggap saja ini sebuah rekap juga kan Nah, di sini ada Senin, Selasa, Rabu Nah, kita akan menentukan untuk Majalengka hari Senin itu Berapa sih jumlah pesertanya gitu ya Nah, kalau kita lihat di sini Misalnya Majalengka hari Senin itu jumlah pesertanya ada 70 Lalu bagaimana kalau hari Selasa? Kalau hari Selasa berarti kita lihat lagi ke sini Hari Selasa untuk Majalengka yaitu 78 Maka di sini akan 78 Begitu juga dari Rabu untuk Majalengka dan Cirebon Sini rasa Rabunya berapa gitu ya Oke, langsung saja Kita akan coba mulai di sini Kita menggunakan fungsi fill lookup Kita menggunakan fungsi fill lookup Tetapi kita kolaborasikan atau kombinasikan dengan fungsi choose Kenapa choose? Karena kita akan memilih ya Nah, di sini kan hanya 2 kriteria Yaitu kota dan waktu pelatihan Nah, di sini ya Jadi kita akan mencari jumlah pesertanya dari 2 kriteria ini Jadi yang pertama teman-teman tulis saja formulanya yaitu choose Sama dengan seperti biasa Kasih sama dengan dulu choose ya Kemudian di sini adalah index number ya Index number itu ya indexnya gitu kan Index numbernya keberapa gitu Oke, karena kita akan choose Kita akan choose ini dalam array Ya, array ini Nah, kita contohin dulu ya Karena array ini ada fillian 1 dan 2 Maka kita gunakan yaitu kurung-kurung awal kayak gini 1 kemudian backslash 2 gini ya Lalu kurung-kurung awal kembali kayak gini Nah, ini choose-nya Karena array ini akan memilih 1 atau 2 gitu ya Ini indexnya 1 dan 2 Kalau nggak 1 ya itu 2 gitu ya Kemudian di sini kita ambil value satunya Value satunya ambil ke kolom kota ya Kriteria yang pertama adalah kota ya Jadi pilih B4 sampai dengan B15 ya Kemudian tekan F4 ya Atau dollar B dollar 4 sampai dollar B dollar 15 kayak gini Oke, lalu kalau sudah begini Nah, sudah begini Berarti kita coba tambahin dengan karakter pemisah Karakter pemisah terserah teman-teman Mau huruf, mau garis miring Atau simbol kayak gini ya Saya biasanya menggunakan kayak gini nih Ini nih, mana sih Ya, ini ya Nah, gunakan kayak gini Ini simbol yang mungkin nanti tidak akan sama ya Karena di text ini tidak ada yang sama Kalau karakter kayak gini ya Oke Lalu kalau sudah kayak gini Kita tutup dengan tanda petik Kita tambahin dengan fungsi N kembali Nah, N ini berarti nanti double gitu kan ya Gitu Ini sudah pernah saya bahas ya Menggabungkan selain fungsi Conca TNAT Kita bisa menggunakan fungsi N ini ya Kalau conca TNAT kan terlalu panjang Ini pakai N saja gitu Oke, lanjut lagi N Kita ambil yang Kriteri kedua Yaitu pelatihan Atau hari pelatihannya Jadi teman-teman tinggal blok aja Kesini ya Oke Sampai dengan terakhir kesini Nah, kalau sudah kayak gini Kita coba dengan Tekan F4 lagi ya Jadi Hasilnya adalah Dolar C Dolar 4 Sampai dengan Dolar C Dolar 15 Gitu Lalu kalau sudah kayak gini Kita titik koma lagi Value yang keduanya Yaitu Kita ambil Jumlah pesertanya Yang ini Oke Kita blok Kemudian Kita F4 lagi Oke Kayak gini Choose nya ya Kalau sudah coba kita enter Nah, jadi hasilnya gini Jadi kita akan Kita sudah gabungin Antara Cirebon dan Senin Ini Cirebon dan Senin Jadi dua kolom ya Kolom B dan kolom C Kolom kota dan pelatihan Ini akan digabung Dan dipisahkan dengan Karakter Garis miring Berdiri gini ya Garis berdiri ya Nah Kalau teman-teman Di drag kesini Ini hasilnya akan Mengikuti ya Cirebon, Senin Wajar lengkap, Senin Dramayu, Senin Gitu kan ya Nah, ini kayak gini Lalu ada kuningan, Selasa Nah, ini dua kolom Disatu-satuin ya Oke, saya undo lagi Nah Kalau sudah kayak gini Kalau sudah ditemukan kayak gini Baru kita menggunakan Fungsi Vlookup disini ya Jadi kita tambahin Di sebelum choose disini Yaitu dengan fungsi Vlookup Oh, sorry Vlookup Oke Nah, berikutnya Vlookup value-nya Vlookup value-nya kita ambil Yang kolom Kota ini ya Ini adalah Vlookup value-nya ya Disini Nah, lalu Titik Oh, sorry Ininya Yang F4 ini Kita kunci Untuk kolomnya saja Tekan F4 Tekan F4 Oh, satu kali lagi F4 Jadi, dollar F4 Atau teman-teman bisa mengetikan Juga sama saja ya Nah, dollar F4 Kemudian Kita tambahkan dengan Karakter yang berdiri tadi ya Karakter yang ini ya Gitu ya Nah, kita tutup Petiknya Kemudian Kalau sudah Gaya gini Nah, kita ambil Yang harinya Kalau sudah kayak gini Kita ambil yang harinya Kita tambahin dengan N lagi ya Kalau sudah gini Harinya ya Itu berarti yang Cell ini ya G berapa ini G3 ya Sini Nah, G3 ini Kita kunci Untuk kolomnya ya Karena nanti kan kita tarik nih Kolomnya Kolom G-nya gitu Nanti barisnya yang berubah saja Nah, maka disini Teman-teman Kita tekan F4-nya Dua kali Saja ya Jadi, kita kunci barisnya saja ya Kemudian Disini Sudah Lookup value-nya Nah, kita titik koma Table array-nya Kita gunakan formula choose Yang ini ya Oke Lalu pindah ke sini Kalau sudah kayak gini Titik koma lagi Nah, kita ambil kolom Yang keberapa nih Kolom keberapa Kita ambil Kolom indeknya Yang kedua Gitu ya Oke, jadi kedua ini Satu Dua Yang ini jumlah ya Kita akan mengambil jumlah Kemudian kalau sudah kayak gini Kita Coba disini ambil Rank lookup-nya Filih exact match Oke Kalau sudah kayak gini Tekan Ctrl Sip Enter Oke Lalu pilih Yes Oke Kita dapetin Angka 70 Coba kita cek untuk Majalengka hari Senin Apakah 70 Majalengka hari Senin Ya, 70 ya Berarti formulanya sudah benar nih Kalau sudah kayak gini Sudah ditemuin Teman-teman tarik aja disini Next Oke Kita cek lagi Untuk Cirebon hari Senin Cirebon Nah, ini Cirebon Senin 90 Benar ya Indramayu hari Senin 80 Kemudian kuningan 72 Ini udah benar ya Nah, kalau sudah kayak gini Kita tarik lagi ke kanan Epsi Oke Kita cek lagi Untuk Majalengka hari Selasa 78 Mana 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 Ini ya Benar ya Kemudian Cirebon Hari Selasa Mana 72 Kemudian Indramayu hari Selasa 78 Indramayu Mana mana Indramayu Ini 78 Benar ya Kuningan 75 Hari Selasa Kuningan Mana kuningan Nih 75 Jadi udah benar ya Saya pastikan ini juga untuk Karya Rabu benar Nah, jadi kayak gitu ya Nah, jadi ini aja videonya Bagaimana caranya Vlookup Lebih dari Dua kriteria kolom Semoga aja Video ini bisa membantu Teman-teman Jika ada pertanyaan Seperti biasa Silahkan tuliskan aja Di kolom komentar Jika video ini Bermanfaat Silahkan untuk Di-share sebanyak-banyaknya Dan Jangan lupa untuk Cantumkan link Di deskripsi Oke, terima kasih Sampai bertemu kembali Di video berikutnya Assalamualaikum